Di sebelah saya sudah ada perwakilan dari Persudara Badak Lampung FC, yaitu Coach Milan Petrovic dan pemain diwakil oleh Kurniawan Karman. Langsung saja, Coach, please your statement about you. Selamat sore. We still believe that we have good quality, enough patient for play three matches to the end, and we will see what happened. But, like we talked about that last match before Persidja, that first step is finish, now second step match with Bayangala and definitely we want to finish that season with a good game at home and win that game and after that we will see what's happened on the table, if it's possible to catch somebody. But after that we have really extremely hard away matches and not so easy, but if we have still our destiny with the two matches, we will try to play good and we will see if it's possible to catch points on that two away matches. Untuk waktu, silakan setiap untuk pertandingan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisok warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman, besok sudah siap, pelatih sudah dari segalanya buat kami di latihan, ya kita harus balas di pertandingan besok untuk mengembangkan tiga poin jelimnaden. Jadi gak ada cara lain Gak ada cara lain kecuali menang Jadi kita akan Berjuang besok Harus berpikir positif Dan optimis Kalau kita bisa Memenangkan pertandingan besok Terima kasih Ya Kalau itu mungkin Sedikit ada komunikasi Aja Kalau misalnya bojang Bojang atau Goleg bicara Seperti ini Kita harus ikuti Instruksi pelati juga harus kita ikuti Bagaimana cara lawan Tidak bisa menyisir di Sebelah kira atau sebelah kangan Terima kasih Setelah kira Setelah kira Setelah kira Satelah kira dan kami menikmati banyak pertandingan sebelum pertandingan Persebaia dan Bayangara Bayangara bermain baik tahun lalu dan new coach, young guy, dengan baik energi dan banyak baik pertandingan dan jika Anda menikmati lain pertandingan pada tahun lalu Bayangara bermain baik pertandingan tetapi untuk kami tidak mempunyai waktu kita harus menangiskan pertandingan seperti pertandingan dengan Persebaia pertandingan dengan baik berguna dan baik berguna tetapi menunggu kami menangiskan pertandingan jika kami menangiskan pertandingan jika kami menangiskan pertandingan saya menangiskan banyak orang di Bayangara seperti Bruno Matos, Jumafo, Eksandar di area midfield dan orang lain tapi kami harus baik jika kami ingin menangis dan tinggal di Liga kita harus baik di rumah dan menangis hanya itu adalah solusi untuk kami ya pertandingan kemarin melawan Perseja saya sedikit ada benturan tapi saya semakin membaik karena ada walaupun waktunya mepet tapi kemarin kan ada free jadi saya manfaatkan untuk istirahat untuk pertandingan besok jadi besok saya sudah siap saya berjuang terima kasih silahkan sejauhin ini bisakah mempertahankan konsep pemainan di bawang pesing daya kemarin yang akan di nutrakan di Bayangara yang pertama yang kedua berapa presentasi teman itu Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.